Seandainya terjadi pelanggaran yaitu seorang laki-laki menyutubuh istrinya dalam kondisi haid secara sengaja, maka secara hukum dia, lelaki ini punya hak untuk mendapatkan hukuman takzir, jadi bisa diperkarakan di pengadilan, kemudian dihukum dengan hukuman yang bisa membuat jerah dalam pandangan seorang hakim. Kemudian untuk dirinya dia punya kewajiban untuk istirahat dan bertobat dan dianjurkan dan disarankan untuk membayar kafarah, yaitu membayar uang senilai satu dinar 4,25 gram emas, kalau emas sekarang anggap saja satu juta, berarti ya 4 jutaan sekian, atau setengah dinar, berarti setengahnya yang diberikan kepada fakir dan miskin. Nah kewajiban atau anjuran untuk membayar kafarah sebesar ini, ini khusus menjadi kewajiban suami. Terima kasih telah menonton!